Ini ilma Robbizitni ilma Warzukni fahma Warzukni fahma Amin Ya Rabbal Alamin Kita baca bersama-sama Tasrif Salatullah Salamullah Allah Fassur Allah Salatullah Salamullah Alayasin Habibillah Nasara Sudah Menolong Yang suruh Sedang menolong Unsur Tolonglah Latang sur Jangan Tolong Nasirun Bertolong Nasirun Yang ditolong Nasirun Yang ditolong Nasirah Layung Saru Darah Darah Sudah Memukul Yang beribu Sedang Memukul Yang ditolong Yang ditolong Nasirun Yang ditolong Yang ditolong Yang ditolong Yang ditolong Yang ditolong Darah Ayong Barat Padahat Sampai jumpa. 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 tersesat, ya Allah tersesat, tidak tersesat, tidak tersesat, tidak tersesat. Tersesat, tidak tersesat, tidak tersesat, tidak tersesat. 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. 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 Jangan lupa like, share. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nasin yang melupakan. Okay, cukup. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bina ajwaf. Bina ajwaf ini yang tengahnya huruf illat. Atau huruf alif. Polanya adalah falak. Ya, yang perlu dihafal adalah polanya. Asalnya fa'ala, cuma huruf a'innya berupa alif. Pola. Masih banyak lagi. Seperti soma, koma, dan seterusnya. Nah, ini polanya adalah falak. Fala yafulu. Ful. La ta'ful. Ini yang harus dihafal. Perubahannya ya. Dari fiil mati sampai fiil mudore. Pasif. Fala fiil mati. Ya, fulu fiil mudore. Ful fiil amr. La ta'ful fiil nahi fa'ulan. Isim masdar fa'ilun. Isim fa'il ma'funun. Isim ma'fa'ul. Fulah yufalu. Pola. Fila. Fila ta'ful. Polanya dulu, Pak. Fila yufalu. Sekarang contohnya. Contoh yang masuk ke pola ini. Atau disebut mauzunnya. Pola sudah berkata. Yafulu sedang berkata. Kul katakanlah latakul. Jangan katakan. Polan berkataan. Ko'ilun yang mengatakan. Makulun yang dikatakan. Jangan kilitlah yokohlu. Karena sudah menjadi yakun. sedang menjadi. Menjadilah latakun. Jangan menjadi. Kaunan terjadinya. Makulun yang dijadikan. Kinayungkan. Kinayungkanu. Tabah sudah bertobat. Ya Tuhu sedang bertobat. Jangan bertobat. Tuhu. Tobatlah. Tobatlah. Jangan bertobat. Ta'ubat. Bertaubatan. Ta'ubun. Yang bertobat. Matumun yang ditobarkan Dibanyutamu Aku sudah merasakan Aku sedang merasakan Dibanyutamu Rasakanlah Aku jangan rasakan Aku tidak merasakan Aku tidak merasakan Matumun yang dirasakan Dibanyutamu Selanjutnya ini masih Bina Ajuwaf Cuma ini pakai Pakai apa? Pakai fathah Pakai alif Pakai alif Tadi kan yafulu Sekarang yafalu Ini polanya yang harus dihafal Bukan yafufu Tapi ya Yafufu Karena asalnya itu Fa'ala yafalu Baik Kita baca tasrifnya Fa'ala fi'il adi Yafalu fi'il mudoreh Fa'ala fi'il amat Atta fa'il nahi Ba'ulan isim masyidhar Fa'ilun isim fa'il Ma'bulun isim ma'ul Fi'ilayu fa'ilu Fa'ala fi'il yafulu Terima kasih. Ya namun sedang tidur, namun tidurlah lah tanam, jangan tidur, namun ketiduran, namun tidur. Mau manumun, yang biti hidungkan, nimayunahunamu. Sya'a sudah berkehendak, ya sya'a sedang berkehendak. Sya'a berkehendaklah, latah sya'a jangan berkehendak. Sya'a yang berkehendak. Masyiatan, masyiatan. Perkehendakan, syai'un yang berkehendak. Masyiatan. 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 Keluar dari kaidah ini. Harusnya syau'an. Harusnya syau'an. Tapi dia keluar dari kaidah. Masyiatan. Masyiatan. Baik, selanjutnya kita lanjutkan terjemahan kita. Sampai ayat 1, 8, 1 ya. Al-Qa'laqad sami'allahu. Qawla'l ladhi na kafaru. Qawla'l ladhina qaluu. Inna allaha salisu salasa. Wa ma min wa nah. Allah. Inna. lakad apa artinya sungguh-sungguh benar-benar sami Allahu Allah mendengar Allah mendengar ya Samia ini fi'il Allahu wi'olah terus ngomong-ngomong orang-orang yang orang-orang yang kolu mereka berkataku Mereka berkata In allaha Sesungguhnya abad Fakirun Fakir Fakir itu di bawah miskin Fakir Dan sungguh Dan kami Atau disini Wawunya wawuhal Sedangkan Kami agniya Algoniya 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 Ya jama dari Algoniya Artinya kah? Taya Ya Sanak tubuh Sanak tubuh Mencatat Ya mencatat Saat artinya? Akan Akan Nah Kami Kami akan mencatat Kami akan mencatat Dari kata apa? Kata apa? Kata Mbak Yaptubu Ma Apa ya? Olu Mereka katakan Mereka katakan Waw Dan Kotelahum Mereka Mereka Mumbun Kotelah 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 Pembunuh Pembunuhan Maksudnya Dosa Pembunuhan Allah akan mencatat Dosa Pembunuhan Mereka Kotelah Dari kata apa? Kotelah 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 Ya ketuluh Jenis katanya apa? Masdar Masdar Pembunuhan Al-Ambia Para Nabi Para Nabi Dari kata apa? Nabat Mukrotnya Mukrotnya Nabi Nabi Yun Nabi Yun Jamaknya Ambiya Atau Nabi Yun Boleh juga Ya Allah akan mencatat Perbuatan mereka Membunuh Para Nabi Di Ghoiri Dengan Tanpa Hak Dengan Selain Beneran Beneran Wanaku Lu Tanda kami Berkata Tanda kaminya Nah Asalnya Kolah Jenis katanya Kolah Dukuh 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 Memili Dukuh Kenapa? Mereka memiliki Zuku Kalau Zuku Pemilik Tapi ini ada Pemilik Zuku Zuku Zaku Zaku Zuku Zuku Setiap jiwa merasakan Suku rasakanlah kalian Siksa Al-hari Api neraka yang membakar Al-harik ini sifat dari Sifat dari api neraka Sifatnya adalah hari artinya membakar Dari haroko 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 Harikun Silahkan Pak Gun A'udzubillahimina syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Laqada sungguh Samia Allahu Allah Mendengar Kaulah Perkataan Alladzina orang-orang yang Kalu mereka Berkata Inna sesungguhnya Allah Allah Pakirun Miskin Apa itu? Miskin Pakir Pakir Wanahno Dan Sesungguhnya Ka'e Dan Dan Sungguh hanya Sedangkan Kami hanya Gak ada Gak ada hanyanya Sedangkan kami Aganiya Ukaya Sanak Tubuh Kami akan Kami akan Mencatat Ma'apa yang Kalu Mereka Katakan Pakotahum Dan Pakot Selahum Pakot Selahum Dan Pembunuhan Mereka Al-Ambiya Para Nabi Bihoyri Dengan Selain Hakkin Kebenaran Wanaku Wanaku Lu Dan Kami Katakan Tuku Mereka Rasakan Rasakanlah Tuku Rasakanlah Ada Basiksa Al-Hari Di Api Yang Membakar Iya Bagus Santah Berikutnya Ayat 182 Dalika Bima Qaddamat Aydikum Wa An Allaha Laisa Bidhullam Lill Abid Coba Direnungkan Sendiri Sendiri Dulu Coba Artinya Apa Pahami Dulu Sendiri Sendiri Kalau Ada Yang Sulit Silahkan Ditanyakan Koddamat Artinya Melakukan Koddamayukodimu Melakukan Ya Cuma Disini Fa'ilnya Diakhirkan Dalam Menerjemahkan Nanti Fa'ilnya Didahulukan Koddamat Melakukan Apa Yang Melakukan Tangan 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 Mereka Ini Tak 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 Mu'anas Ya Tak Mu'anas Bagus Asanya Koddamah Yopat Yopat Dimu Melakukan Ya Bi Di sini Artinya Sebab Bukan Artinya Dengan Bi Artinya Sebab Bi Itulah Itulah Disebabkan Tangan-tangan Rekam Dholam 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 ini salah satu sirot mubalagho. Polanya itu fa'al. Ya, fa'al. Kalau pola yang lain kan fa'ul atau fa'il. Ini fa'al. Dholamah, dholam. Artinya maha pendolim. Atau sangat mendolimi. Ya, sangat mendolimi. Al-Abid. Al-Abid ini jama dari Abedun. Abedun jama-nya bisa ibad atau abid. Abid. Ya, coba Pak Nasruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Dhali. Dhalika itulah. Dhalika itulah. Bima. Sebab apa yang. Koddamaj. 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 Melakukan. Koddamaj aidikum. Coba langsung disambung. Koddamaj aidikum. Tangan-tangan kalian melakukan. Wa'anah dan bahwa Allah Allah. Laisa bukan. Bukan ya. Laisa. Bukan bidolamin. Bidolamin. Sangat mendolimi. Lil'abid. Terhadap hamba-hambanya. Bagus. Itu sebab apa yang tangan-tangan mereka lakukan atau kerjakan. Di sini menggunakan tangan-tangan. Tapi yang dimaksud semua tubuh ya. Karena terkadang berada dalam bahasa Arab itu menyebutkan sebagian tubuh. Tapi maksudnya seluruh. Mereka melakukan gitu ya. Dengan sebab apa yang mereka lakukan. Contohnya kalau kita sholat. Ini wajah tu wajihia. Sungguh aku hadapkan wajahku. Apakah wajah saja yang dihadapkan? Tidak. Tapi seluruh tubuh. Al-Quran atau bahasa Arab sering menyebutkan sebagian tubuh. Tapi maksudnya seluruhnya. Dan sungguh Allah bukanlah pendolim. Bukanlah pendolim terhadap hamba-hamba. Ya bagus. Allah akan membalas semua pekerjaan hambanya. Sesuai dengan pekerjaannya itu. Ayat selanjutnya. Al-quran al-Fatihah Al-Fatihah Falima qataltumuhum in kuntum sadiqin Silahkan dipahami dulu Al-Ladhi naqalu Ahidah itu berjanji Allah Allah disini An-la Asalnya an-la Untuk tidak Untuk Kurban itu sesembahan Sesembahan Oh ya sesembahan Kurban Korban Sesembahan Kalau Pai yinati Bukti-bukti Penjelasan-penjelasan Takkuluhu Berarti ini Naru dulu ya Failnya Ya Failnya Nar Takkuluhu Nar Tak disini Menunjukkan Failnya Mu'an Failnya adalah An-na Al-Fatihah Silahkan Ba Atau bisa memerintahkan juga boleh Allah memerintahkan Atas kami Ala Nu'minu Ala Nu'mina Ala Nu'mina Ala Atas Tidak Orang-orang yang beriman Nu'mina Nu'mina kami beriman Kami Kami beriman Danun Kami beriman Lirosuli Kepada Rasul Atta Sehingga Yakti 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 Yana Kami mendapatkan Yakti Yata Yakti Artinya apa Datang Datang Yakti Yana Datang kepada kami Kepada kami Kami Bikurbanin Dengan Semua Yakti Api memakannya Pada kalian Pada kalian Datang pada kalian Rasulun Utusan Minko Beli Utusan-utusan Rasulun seorang Rasul Minko Beli Dari sebelum Bilba Yenasi Sebelumku Minko Beli Minko Beli Dari sebelumku Dengan bukti Bukti-bukti Dengan bukti-bukti Wabil lagi Dan Dengan apa yang Kultum Kalian Katakan Paling 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 Maka Maka Kenapa Lima kan kenapa Mengapa Maka kenapa Pasal Mereka Mengatakan Minko Untuk Tidik Jika Kalian Orang-orang Yang benar Iya Jadi Maksudnya Orang-orang Mengatakan Maksudnya 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 ilang suara kok ilang-ilang Pak ya Pak Gun yang menyelesaikan Ustaz juga ilang ilang Ustaz gantikan Pak Marko Pak Gun jauh banget kecil Ustaz oke jadi orang-orang Yahudi mereka berkata sungguh Allah memerintahkan kepada kami orang-orang Yahudi agar tidak beriman kepada seorang Rasul sampai datang kepada kami sampai Allah mendatangkan kepada kami satu kurban yang dimakan oleh api jadi mereka gak mau beriman sama Nabi Muhammad alasannya Allah belum datangkan kurban dari sana sehingga nanti kurbanya dimakan oleh api ini kan mengada-ngada sebenarnya mengada-ngada mereka alasan-alasan saja gak mau beriman dibatahlah kul kul disini itu apa perintah kepada Nabi katakanlah kepada mereka bimbingan Allah kepada Nabi ini Sudah datang kepada kalian Rasul-Rasul Rasulun kan zaman dari Rasul dari sebelumku Nabi Muhammad banyak kok Rasul-Rasul yang sudah datang kepada kalian membawa keterangan-keterangan penjelasan-penjelasan atau bukti-bukti dan wabiladiyakutum dan membawa apa yang kalian sebutkan ya falimakotaltumuhun maka kenapa kalian bunuh mereka jika kalian memang benar begitu jadi mereka itu cuma beralasan saja ya mereka sebenarnya ya tidak mau mengimani kepada semua Nabi termasuk Nabi Muhammad bahkan mau dibunuh kan bagaimana Nabi Zakaria Nabi Yahya ya sebelumnya itu jelas ya wabiladiyah wabiladiyah dan dengan apa yang kultum kalian katakan ya jadi Rasul-Rasul itu sudah membawa bukti-bukti dan apa yang sudah kalian katakan selanjutnya fa'in kazzabuka faqand kuzziba rusulun min qablik ja'ubil bayinati wal zuhuri wal kitab il munir ya silahkan difahami dulu kalau ada yang silahkan ditanyakan zubur 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 ini apa ya zubur zubur itu maksudnya adalah kitab zubur 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 alkitab munir munir yang menerangi anaro yuniru dari kata anaro yuniru munir isim fa'ilnya munir munirun munir sama seperti akoma yukimu isim fa'ilnya mukim yang menegakkan kalau ini yang menerangi kitab yang menerangi maksudnya kitab yang bercahaya yang memberikan penerangan al-quran atau taurat dan injil kitab sebelum al-quran itu kan taurat injil dan zubur ini kan mengkoblika berarti kan sebelumnya sebelum al-quran saya coba ya silakan Pak Muhammad bismillahirrahmanirrahim pa'ing maka jika mereka mendukarkan engkau maka sesungguhnya telah didukarkan Rasul mengkoblika dari sebelummu jauh datang kepada mereka jilbayinati dengan bukti-bukti dan kitab gabur dan kitab-kitab yang meneranginya iya bagus kazabu kazabu artinya apa mereka mendustakan ya karena merekanya apa wawu wawu asalnya kazabu kalau yang tanpa tasdid kazabu apa artinya apa artinya kazabah dusta berdusta kalau tanpa tasdid artinya berbohong berdusta tapi kalau kazabayu kazibu apa artinya mendustakan apa bedanya berdusta dengan mendustakan mendustakan pribadi kalau berdusta berbohong itu kan mengatakan yang tidak tidak benar kalau mendustakan artinya apa menolak kebenaran mengingkari mengingkari eh saya nabi saya rasul kemudian saya mendustakan orang-orang mendustakan ah gak percaya kamu gak bukan nabi gak ada mujizatnya nah itu namanya kazaba menolak ya kuziba apa artinya didustakan didustakan ini katanya apa maju ya biil madi masif atau maju dari kata kazaba yukazibu nanti kuziba rusulun ini jama dari rasul rusulun jama taksir dari rasul jauh artinya mereka datang mana merekanya halal halalim bayinat jama dari apa bayinun bayinah ada tamar butohnya bayinah kalau dijama jadi bayinat bayinat jama mu'anas salim munir munir dari kata apa yang menerangi nur asalnya nur nur itu artinya apa cahaya nur kemudian wawunya jadi alif jadi nar anaro yang menerangi cahaya nur itu kan cahaya selanjutnya kullu nafsin daiqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawman nyama faman zuhziha'an in nari wa ud khilal jannata faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'u ujurur ujurur kulu katakan zuhziha'an makan oh setiap setiap siap siap kuli kulu kulu zuhziha'an silahkan dipahami dulu zuhziha'an si ilmadi pasif dari zahzaha udh khila masuk masukkan udh khila ini pasif juga dimasukkan udh khila adh khola yudh khilu ini madinya adh khola yudh khilu gurur mata gurur gurur mata artinya kenek kenek mata al gurur al gurur itu apa tipuan oh waror maksudnya kenekmatan yang menipu kenekmatan semu semu kehidupan dunia tidak lain adalah kenekmatan semu kenekmatan yang menipu kesenangan yang menipu tuwaf fauna tuwaf fauna wafayu wafi artinya dibalas wafayu wafi dibalas wafayu 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 wafi ini ada ini ada yaknya sebenarnya tuwafayu wafiyu terus dibuang tuwaf fauna tuwafayuna asalnya tuwafayuna tapi dibuang yaknya jadi tuwaf fauna kulu apa artinya kulu kulu setiap nafsin diri merasakan merasakannya Ini dari kata apa? Kalau mu'anasnya Yang merasakan Dari kata apa? Matayamutu Wainama Sesungguhnya Tua fauna Kalian dijauhkan Kalian dibalas Yang dijauhkan Zuhziha Sungguh kalian dibalas Dari kata wafayu wafi Ini pasifnya Awalnya domah kan Itu wafauna Kalian dibalas Ujurakum Pahala-pahala Kalian Maksudnya Kalian akan diberikan Pahala-pahala kalian Yaumal Qiyamah Pada hari kiamat Pada hari kiamat Ini mengandung ya Paman maka barang siapa Zihah dijauhkan dari kata apa Zah Zaha Yuzah Zih ini pasifnya Zihah Anin dari neraka dan dimasukkan Aljan Dalam surga Fakad Faza Menambah Faza Apa artinya? Beruntung Faza 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 Fuz Fuz Wama Dan tidaklah Alhayatu Kehidupan Kehidupan Dunia Dunia Ilah Kecuali Mata' 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 Dikenikmatan Kenikmatan Atau kesenangan Mata' Al-Ghurur Al-Ghurur Yang menipu Jadi kata apa Goro Yaghir 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 Mata' 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 Nikmah Nikmatan Ya Jelas Coba Silahkan Siapa ini yang belum Pak Kudarso Lagi Baik Bismillahirrahmanirrahim Kullu Setiap Nafsin Jiwa Da'ikotul Maut Merasakan Mati Merasakan Merasakan Wainama Dan Sungguh Hanya Tuwaf Fauna Kalian Dibalas Ujur Rokum Pahala Kalian Ya Uma Pada Hari Al-Tiamati Tiamah Faman Maka Barang Siapa Zuh Zihah Dijauhkan Anin Nari Dari Api Neraka Wa Udakhila Dan Dimasukkan Al-Chanata Kedalam Surga Fakoda Maka Sungguh Faza Beruntung Wama Dan Tidaklah Al-Hayatud Dunia Kehidupan Dunia Illah Kecuali Mata'u Kenikmatan Al-Hururi Yang Menipu Bagus Ahsan Maaf Kalau Amat Tidaklah Dengan Apa yang Maksudnya Bisa Mengerti Ciri Itu Bagaimana Ini Harus Tahu Konteksnya Tergantung Konteksnya Biasanya Kalau Ada Ila Ini Artinya Tidak Ma Ila Ini Salah Satu Ciri Cirinya Ya Tapi Lebih Baik Konteksnya Dicocok-cocokan Kalau Artinya Apa yang Tidak Pas Dan Apa yang Kehidupan Dunia Kecuali Pas Itu Tapi Nanti Kalau Udah Sering Sering Baca Quran Sering Mahami Teks Arab Itu Udah Feeling Feeling Kayak Naik Kedaraan Ya Naik Motor Mobil Itu Feeling Gak Perlu Ini Lagi Mau Ngekas Mau Nge-rem Feeling Itu Feeling Terima kasih Iya Sama Sama Latu Belamun Nafi Amwalikum Wa Anfusikum Wala Tasmahun Namin Al-Lazina Utu Al-Kitaba Min Qablikum Wa Min Al-Lazina Ashraku Adhan Kafira Wa In Tasmiru Wat Tantaku Fa In Thalika Min Azmi Al-Umur Ya Silahkan Dipahami Dulu Ada Yang Sulit Silahkan Ditanya Satu Bak Lawun Ini Banyak Kata Ini Tuh Belamun Ada Berapa Kata Ini La Pertama La Ya Gimana Tuh Belamun La La Artinya La Tunggu Tunggu Tuh Belah Tuh Belah Ini Masif Ini Tunggu Belah Balaya Beluh Artinya Menguji Kalau Tuh Belah Berarti Apa Di Uji Kalian Di Uji Kalian Di Uji Sungguh Kalian Di Uji Atau Akan Di Uji Yang Balaya Beluh Dari Fi Ilmu Untuk Matinya Balaya Beluh Balaya Beluh Dan Sungguh Kalian Akan Dengarkan Walah Tasma'unna Ini Namanya Nun Taukid Ini Letaknya Setelah Fiil Mudore Tasma'unna Ini Juga Sama Kasanya Tasma'u La La Artinya Sungguh Tasma'u Kalian Dengar Kalian Mendengar Asalnya Tasma'unna Wawununnya Dibuang Kemudian Langsung Tena Tasma'unna Ini Nun Tasjid Namanya Nun Taukid Artinya Sungguh Juga Dan Sungguh Kamu Akan Mendengar Sungguh Benar-benar Berarti Sungguh Benar-benar Kamu Akan Mendengar Atau Kalian Mendengar Kamu Kalian Akan Diuji Ya Kalau Latu Belah Undang Ada lagi Adan Adan Gangguan 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 Atau Siksaan Azmi 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 Azmil Umur Azm Itu Apa Namanya Asal artinya Azam itu tekat, bertekat. Azmil umur artinya, umur artinya apa umur? Usaha. Urusan. Urusan. Perkara atau urusan. Azmil umur artinya perkara yang utama. Yang teguh. Perkara yang berat. Ulil azmi. Ulil azmi itu nabi-nabi yang memiliki keteguhan hati ketika diuji. Azmil umur artinya perkara yang berat. Jadi kalau kita bisa bersabar, itu hebat. Itu ujian yang berat. Kan ada ujian yang ringan. Ujian anak TK, anak SD. Bagi kita kan ringan. Ada juga ujian yang berat. Ujian yang berat namanya azmil umur. Yang bisa meneguhkan hati. Itu namanya azmil umur. Makanya ada lima nabi. Gelarnya ulil azmi. Lima nabi gelarnya ulil azmi. Siapa saja? Bino Ibrahim. Bino Ibrahim terus? Muhammad. Muhammad. Musa ya? Lupanya dua. Minim. Minim. Si katanya Minim. Oh Minim. Musa. Ibrahim. Ibrahim. Nuh. Ibrahim. Muhammad. Muhammad. Ada lagi? Ya kalau tidak ada silakan Pak Muhammad. Bismillahirrohmanirrohim. Latubulawunna. Sungguhnya kamu akan diuji. Fi amwalikum. Dengan harta kalian. Pada. Pada. Pada harta kamu. Kalian. Kalian. Wa'aunfusikum. Dan diri kalian. Walastat ma'unna. Dan sesungguhnya kalian akan mendengar. Menyekutukan. Minal lazina. Dari orang-orang. Yang. Utul kitabah. Diberikan kitab. Kitab. Minqa blekum. Dari sebelum. Kalian. Wa minal lazina asraku. Dan dari orang-orang yang memperserikatkan. Menyekutukan. yang sekutukan azah kasih ujian yang besar gangguan yang banyak dan jika kalian bersabar dan kalian bertakwa yang demikian itu min azmil umur dari dari ujian yang berat perkara yang berat ada pertanyaan silahkan keterangannya bagaimana maksudnya jadi kita itu orang islam apalagi dulu sahabat ya nabi dan sahabat selagi mereka hidup pasti ada ujiannya ya kalau pengen gak ada ujiannya udah meninggal aja karena orang selama hidup pasti ada ujian bahkan orang kafir pun diuji ya kan mungkin mereka itu kaya sukses tanpa ujian pasti ada ujiannya semua itu butuh ujian kalau orang gak pengen diuji yaudah gak naik-naik itu aja ya kan kayak orang sekolah gitu nah diantara ujian kita diantara ujian kita orang islam adalah orang-orang yahudi nasrani ini dan orang-orang musyrik orang-orang musyrik itu selain yahudi nasrani seperti penyembah berhala penyembah api buddha hindu dan seterusnya mereka akan berusaha memberikan gangguan-gangguan yang banyak kepada kita nah kita sebagai muslim apa harus bersabar waintas biru tapi bersabar disini bukan berarti diam sabar itu bukan diam ya sabar itu ya kalau kita sanggup untuk apa namanya menolak ya harus menolak gitu ya jangan diem aja iya iya tapi jangan juga kita menganiaya semua kita di apa namanya disakiti gitu ya kemudian kita membalas dengan lebih jangan kita harus mengikuti prosedurnya seperti orang-orang islam di india iya kan mereka di kolimi ya mereka tidak boleh diam harus apa harus melawan dan harus apa mengadu kalau perlu mengadukan ke pbp ya untuk keadilan begitu harus ada usaha dulu masalah hasil itu diserahkan kepada Allah nah itu semuanya adalah ujian yang berat alhamdulillah kita di Indonesia kita mayoritas jadi ya tidak ada gangguan seperti itu ya walaupun ya terkadang di sebagian daerah di Maluku Ambon orang islam pernah di makanya kalau orang islam itu mayoritas mayoritas islam ya insyaallah aman ya silahkan Pak kadang-kadang kita sudah tahu bahwa itu ujian atau musibah terus mungkin kesenangan nikmat masih saya yang saya pertanyaan kadang-kadang kita mengatakan mencari ridha Allah gitu ternyata ternyata justru di dalam kesusahan yang kita ada penujian yang berat itu justru ada ridha Allah saya mau menjelaskan ya iya memang ridha Allah itu tersembunyi pada amalan hambanya maka jangan pernah meremehkan amalan kebaikan sekecil apapun ya Allah menyembunyikan ridhonya pada kebaikan-kebaikan kita Allah juga menyembunyikan murkanya pada maksiat-maksiat kita jadi jangan remehkan maksiat sekecil apapun gitu ada sahab ada apa namanya orang yang masuk surga gara-gara apa ngasih ya pelacur padahal ngasih air anjing yang kelap kehausan ya dia turun ke sumur terus melepas sepatunya untuk mengambil air di sepatunya itu agar anjing bisa minum akhirnya dosanya diampuni masuk surga padahal pelacur ada orang yang masuk neraka gara-gara dia mengurung kucing tidak dikasih makan akhirnya meninggal ya dan dia masuk neraka wabubillah gitu kebanyakan saat kita lagi dikasih ujian yang berat itu banyak nerutu ya itulah kita diuji disitu jadi harus banyak mengingat ya ketika kita diuji oleh Allah mengingat bahwa ini adalah ujian dari Allah ya kita bersabar atau tidak Allah sedang melihat kita ya kalau kita menggerutu ya mungkin kalau enggak sengaja kita aduh sulit gitu ya enggak apa-apa kadang manusia itu kan butuh melampiaskan apa namanya ya emosinya tapi jangan sampai merugikan orang lain ya tapi yang lebih afdol adalah mengadukan masalah kita kepada Allah gitu terima kasih banyak ya sama-sama ada lagi silahkan sementara itu sudah baik kita tutup dengan doa kaffar rotul majlis subhanakallah umma wabihamdika ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu idaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sama-sama terima kasih Ustaz